Saudara Satuan Pembinaan Masyarakat atau BINMAS Polres Merauke mediasi dua keluarga yang berseteru atas kasus pembunuhan terhadap istri yang dilakukan tersangka FR pada 15 Juni lalu. Langkah hukum yang ditempu pihak keluarga korban pembunuhan berinisial MA saat ini masih ditangani pihak kepolisian, di mana tersangka FR saat ini masih dalam pemeriksaan. Dari kasus ini, Satuan BINMAS Polres Merauke melakukan mediasi antara kedua belah pihak yang dilaksanakan di Aula Polres Merauke. Diketahui antara pelaku dan korban memiliki satu orang anak yang masih kecil, untuk itu pihak keluarga korban menuntut keluarga pelaku untuk menyerahkan hak asu anak kepada keluarga korban. Agustina berjanji tidak akan menghubungi dan mengganggu lagi anak cucu yang bernama Yusef Rocky Alvarez Yengmen. Di kemudian hari, karena hak asu telah diserahkan sepenuhnya pihak keluarga pelaku kepada pihak korban, yaitu Mariana Agnela Kewat. Sempat pihak keluarga korban menuntut uang sebesar 100 juta rupiah sebagai denda atas perbuatannya. Namun karena tidak dapat disanggupi oleh keluarga pelaku, maka pihak keluarga korban menuntut agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Pertama tadi ada tuntutan uang, tapi terakhir-terakhir dicaput tuntutan uang, jadi tidak ada denda.